2 truk terguling di dalam KMP Nusa Dharma, lantaran kapal dihantam ombak tinggi dan cuaca buruk di Selat Sunda. Kapal itu berangkat dari Pelabuhan Bakauheni, Lampung, menuju Pelabuhan Merak, Kota Cilegon, Banten, sekitar pukul 19 waktu Indonesia Barat. Ketika sampai di sekitar Pulau Tempurung, KMP Nusa Dharma dihantam ombak tinggi dan cuaca buruk yang mengakibatkan 2 truk bermuatan terguling di dalam kapal. Masing-masing truk itu bermuatan kelapa dan pisang. Peristiwa itu terjadi Sabtu malam, tanggal 27 November 2021. KMP itu kemudian telah sandar di dermaga 2 Pelabuhan Merak sekitar pukul 21.40 waktu Indonesia Barat. Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!